Halo selamat pagi semuanya, kali ini saya akan membandingkan Apple vs Samsung yang selama ini sudah terjadi ya selama beberapa tahun sekarang ini masih terjadi sindir-sindir antara Samsung dengan Apple sebenarnya sih yang sering menyindir itu adalah Samsung ya dan nyatanya si Apple nya ini juga fan-fan aja gitu, jadi didiamin aja jadi kali ini saya akan compare, membandingkan web design antara Samsung dan Apple yang bisa dilogin lewat gadget kita ya, smartphone kita jadi apakah dari sisi web designnya memang berbeda, terlalu menjauh mencolok sehingga kita bisa nilai dari designnya, jadi seberapa eksklusifkah antara si Samsung dengan si Apple ini oke, mari kita lihat langsung saja, kita lihat, kita web designnya, kita lihatnya dari Chrome ya dari Chrome nya Samsung juga, Samsung Galaxy 5G oke, kita lihat dari Apple Store dulu, step kita dari Apple Store nah ini dia, oke kita lihat dari Apple Store, dia terdiri dari 3 tombol yang pertama yaitu setapple.com, store, mac, ipad, dari produknya iPhone, watch, airpods, tv, home, on the end, Apple, accessor, and support I think it's really, really, really sederhana ya, sangat-sangat simple sekali ya oke, lalu di tengahnya ada lambang Apple ini, bisa dilihat Apple Store di directive, mungkin nggak terlalu ini ya kita balik lagi aja untuk yang di sebelah kanannya ini ada tombol untuk belanja bureau bag is empty, bag, safety item, order, account, sign in jadi sangat sederhana sekali ya oke, lalu kita lihat dari shop iPhone-nya, shopping app kita lihat dari keseluruhan ini sangat-sangat apa ya menariknya karena apa? karena dia memang membuatkan sesederhana mungkin ya as simple as possible I think switching to iPhone is super simple jadi ini menawarkan mungkin ya dari Android atau dari apapun itu di apa namanya promonya jadi pindah pak iPhone itu sangat simple sekali gitu here's how to trade in your iPhone how to save on iPhone with carrier deals at Apple ini, lalu di bawahnya ada save up to $1,000 on the newest iPhone after trade in dari bawahnya ada jadi di bawah, di scroll ke bawah lalu ada scroll secara horizontal dimana ada banyak-banyak sekali aksesoris dan dan aksesoris original dari iPhone itu sendiri ya ini, ini baru iPhone sih ini baru iPhone belum yang lainnya, produk Apple yang lainnya di bawahnya ini adalah spesifikasinya tim yang mau lihat special deal oke oke lumayan bagus untuk shop iPhone nah kita lihat dari iPad-nya coba lihat smartphone, sorry kita lihat lagi dari Mac-nya coba smartphone lagi apakah ada gangguan shopping guide or models take your pick coba kita lihat store jadi store-nya oke disini ada nah ini dia ada Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, iPod, AirTag, Apple TV, HomePod, HomePod, Mini, sesuatu jadi kalau kita lihat dari sini kita bisa dilihat bahwa ini sangat simpel sekali ya tidak ada sama sekali yang namanya atau apa namanya apa semacam tawar yang lain atau lewat WA atau apa gitu mereka memang membuat sebuah web design yang sesimpel mungkin dan setiap orang pun mungkin eye-catching banget ya jadi dari lihat dari apa namanya font-nya ini mereka mendominasi melalui dua warna saja yaitu hitam dan putih hitam dan putih lalu short color-nya itu memang berasal dari produk-produknya itu sendiri jadi hitam putih lalu dari iPhone-nya iPhone 14 Pro-nya lalu ininya jadi kalau mata itu memang gradienya memang segitu-gitu aja jadi menariknya disitu oke dari sisi eye-catching ini sangat bagus sekali karena dia memang memang apa namanya memang sederhana dan mudah dilihat ya oke kita berlanjut ke Samsung samsung.com oke kita lihat refresh nah ini dia oke untuk Samsung sedikit sama ya dengan yang Apple ini ada searching belanja untuk ini adalah menu-nya menu mobile, tv, home appliance smart thing IT, promotion etc special deal Galaxy 4.3 cashback 3 million rupiah secara tentukan berlaku oke dari sini aja anda sudah lihat sendiri ya langsung ada ini new arrival balansi Z-Volt 5G ini langsung keluar nih saya sebul banget ini ada ini bisa gak sih diambil gak bisa ini oke ada umpan baliknya disini ini ganggu banget sih sebenarnya dari web design ini dari sini aja udah kelihatan Samsung ini lebih fokus pada produk spesifikasinya produknya jadi fokus pada beberapa hal yang item yang menurut mereka menjadi sebuah nilai jual dari Samsung itu sendiri seperti halnya harga notification stock lalu cara pembelian dan segala macam lalu dimensinya screen size ini udah mulai ditinggalin sebenarnya sama si ini si si iPhone nah karena beberapa kali Apple ini Apple www apple.com ini udah beberapa kali mau ngalami perubahan di dalam web designernya ya web designnya pertama memang seperti ini dulu ada comparing antara beberapa iPhone dijajarin tapi sekarang udah semakin berkembang dan semakin bagus sih semakin simple intinya adalah seperti itu tapi di Galaxy ini di Samsung ini masih terasa masih ganjel ya ganjelnya karena terlalu banyak ini nah ini dia kalau kita akan membeli mungkin ya mungkin kita mungkin cari Galaxy yang mungkin harga 2 juta ke bawah gitu itu agak susah juga karena di atasnya ini hanya saja hanya dilihatkan flagshipnya doang S22 Ultra S22 Plus selalu apalagi ini oke mobile bad feature stunning trade-in perindilan-perindilan kecil kayak gini tuh sebenarnya memang memang bagus untuk informasi tapi sekali lagi melepaskan eksklusifitasnya oke sekali lagi bagi saya masih belum eksklusif jadi kalau memang memang apa namanya memang menjual ya emang gak perlu juga dikasih kayak gini juga lebih harusnya lebih ini ya simple lagi ya gitu new arrival kayak gini buat apa kita kasih kayak gini kita kalau kita butuh memang suka ya gak mungkin kayak gini juga nah lanjut kayak gini harus nambah lagi nah kayak gini ini ditutup juga gak bisa umpan balik juga buat apa juga kalau udah memang suka ya langsung beli aja gitu ya kan shop samsung 15 juta trade-in samsung care datang beginin jadi saya lebih familiar sama marketplace biasa kayak gini oke mungkin mungkin ada yang lain IT sumpah saya mau nyari semacam samsung fridge samsung kulkas kulkas nah ini dia multi door set by set multi door coba bispo cicil nah langsung aja ada tulisan bunga bispo kayak gini pendidon kecil kayak gini sering mengganggu mata sebenarnya lukas pembelian bandingkan kayak gini nah kayak gini coba langsung aja kita lihat untuk Apple Store kita lanjut lagi yang atas tadi kita cari dari produk Apple yang lain yaitu TVN Home smartphone kenapa ini saya benci sekali kenapa ini aksesoris coba nah ini dia dia cuma ada satu horizontal lalu vertical ini doang nah aksesoris B product Mac iPhone TVN Home coba lihat game on feature test dia hanya satu tempat coba lihat aja ada font cuma satu gambar satu disini banyak sekali apa namanya tempat yang bisa diisi untuk apa namanya kayak call customer atau apa segala macam tapi mereka gak ingin naruh itu semua jadi kesannya bener-bener exclusive sih Samsung TV plus work class fitness and everything isi bawahnya selalu ada ininya ini yang saya suka disini selalu ada apa namanya semacam agreement atau spek dari ini dari produk-produk Apple tadi account healthcare for government Apple values and then everything oke kita balik lagi ke atas oke iPod coba lah ini lagi ada sumpah support Mac coba Mac masih gak belum bisa dari ini lihat hai apakah Anda tertarik dengan home appliance no 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 I don't think so tetapi yang terhubung disini ini apaan sih ini laundry coba Samsung laundry memang bener sih memang Samsung yang produknya yang banyak sekali dari laundry refrigerator vacuum cooking segala macem home appliance itu banyak sekali namun namun mungkin akan lebih bagus sekali kalau di kecilkan gak ada gak ada perlu kayak gini juga umpan balik juga gak perlu ada gambar-gambar thumbnail kayak gini juga gak perlu juga terus terus apalagi harusnya lebih bisa ini ya eksklusif jadi secara pribadi secara pribadi saya lebih suka dengan web design dari si Apple ini sekalipun dia not fun kayak gini sih nyebelin nyebelin doang sih kayak gini nah ini sangat sangat apa sangat sederhana sekali dan dan gampang untuk di ini ya dilihat ya ini kenapa ini gak bisa oke sekian gitu saja dari saya nah apabila ada pertanyaan atau apapun itu nanti kita akan bandingkan-bandingkan lagi dari segi yang lain lagi antara Apple dan Samsung yang selama ini makin panas aja ya nanti terakhir kali kita akan melihat apa namanya terakhir kan kita lihat si Samsung ini nyindir si Apple ya nanti kita lihat kelanjutannya aja seperti apa oke sekian dari saya thanks for watching bye